Jangan lupa subscribe channel ini Oke guys, beli-beli baru gue akan meletih Jadi di video kali ini gue mau bahas lagi tentang kontrol layout 4 jari guys ya Nah di video kali ini gue akan update juga untuk kode dari kontrol 4 jari Nah jadi buat teman-teman supaya tidak ketinggalan untuk update ke depannya Mau itu update sensitivitas ataupun update kontrol layout Kalian bisa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Supaya kalau ada gue update-update lagi nih guys ya tentang sensi maupun lain-lain Nanti kalian tidak ketinggalan guys ya Dan cepat sih karena gue lihat kalau udah beberapa hari gini Kodenya tuh kalau udah beberapa hari dia bakalan error guys ya Makanya gue setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu Kalau udah ada yang komen gitu bilang Bang ini kodenya udah error Nah gue langsung aja update lagi ya kan Oke by the way disini layoutnya tuh gue transparanin guys ya Buat teman-teman yang mau gak transparan kalian bisa aktifin juga guys ya Caranya tuh gampang ya Ini gue kasih tunjuk dulu kontrol gue ya Nah ini guys ya Nah kalau kalian nanti mau apa Mau gak transparan Kalian bisa tekan tombol mana nih Tombol openscope ya Tengah ini Di transparaninya kalian naikkan aja sih Sesuai selera ya kan Ini guys ya kurang lebih untuk kontrol 4 jari Untuk Tombol tasnya tuh ada di bawah map ya Karena sering gue liat Bang tombol tasnya dimana itu di bawah map tuh ya Nah satu lagi tombol firenya dimana Satu lagi di ini guys ya Ini nama pemain ya kan Nah ini bawah ini Nah ini guys ya Kalau untuk tombol ini ya Nah itu Tombol open fire satu lagi ya Orang lebih seperti itu Langsung aja gue bagikan kodenya Ini lah kodenya Oke Sudah dapat kode itu Jangan lupa tuh di subscribe Soalnya ketemah semangat guys ya Oke ya Kita langsung aja gaskan ke Pusat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton